Intro Dari pemberian bibit pohon cemara udang tadi, sekarang waktunya menanam pohon tersebut di area posisir sidok. Tim dari PT. PJB unit pembangkitan berantas bersama tamu undangan dan masyarakat sidem dengan antusiasnya mengikuti kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan ini. Jika beberapa tahun silam sudah dilakukan penanaman cemara, kini tim CSR PJB kembali melakukan penanaman cemara yang merupakan hasil pencangkokan masyarakat. Ini kita yang pertama mengadakan kegiatan penanaman, yang mana merupakan kegiatan rutin setiap tahun, ada 2.500, sekarang 3.000, kemudian yang kedua tema tahun ini adalah pelatihan pengemasan sebagai tindak lanjut dari tahun kemarin pelatihan pemulaan produk hasil laut. Kemudian yang kedua kami menghadirkan Bapak Angus Yono sebagai ketua dari Isjava Eko Turisme Mumpur untuk menjadi fasilitator kepada POKMASWAS agar bisa mengenal dan menyamakan persepsi mengenai wisata berbasis masyarakat di sidem. Benar saja, program CSR PT PJB unit pembangkitan berantas di pesisir sidem ini sudah berjalan selama 4 tahun. Awalnya, kegiatan ini ditandai dengan program rehabilitasi sapuk hijau pesisir yang dimulai pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan penyulaman, pembuatan seluruh air, dan sarana pembibitan cemara laut, dan tanaman keras pada tahun 2015. Kegiatan perbaikan habitat pesisir tersebut akan terus dilaksanakan seiring dengan terbentuknya kelompok konservasi masyarakat pesisir yang tergabung dalam KKPS atau Kelompok Konservasi Pesisir Sidem. Kelompok inilah yang selanjutnya akan menjadi pelaksana kegiatan konservasi pesisir sidem di bawah koordinasi CSR PT PJB unit pembangkitan berantas. KKPS sendiri adalah kelembagaan masyarakat konservasi pesisir sidem yang difasilitasi oleh program CSR PT PJB unit pembangkitan berantas dengan jumlah anggota awal sebanyak 20 orang. Kelompok ini secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan konservasi pesisir sidem, sekaligus mendukung kesuksesan pelaksanaan program CSR di pesisir sidem. Dan di tahun 2016, KKPS berganti menjadi Pogdarwis atau Kelompok Sadarwisata Desa Besolek. Setelah menanam pohon cepara udang, kegiatan lain yang juga dilakukan kali ini yaitu pelatihan produk hasil laut yang diikuti oleh ibu-ibu di pesisir sidem dengan menggandeng sejumlah pendamping pemirsa. Selain itu pada kegiatan CSR ini ada kegiatan yang lain yaitu program pengemasan pengolahan hasil laut. Dan ini sangat efektif dan ekonomis bagi masyarakat sekitar yang khususnya melayan adalah mereka bisa memberikan nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan sehingga bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi kepada masyarakat. Dan kami sebagai tim pembina CSR PT PJB berantas, kami juga memiliki kewajiban untuk memasarkan produk hasil olahan mereka. Seperti yang kami, CSR yang kami miliki di unit yang lain, kami memanfaatkan dan memilih hasil produk mereka dan kami share pada saat kegiatan-kegiatan resmi di PT PJB berantas. Harapan kami kegiatan CSR ini sedikit banyak akan memberikan manfaat terhadap kemandirian masyarakat di bidang ekonomi yang berbasis kepada sumber daya lokal yang ada di sekitar mereka. Untuk kegiatan hari ini kami melibatkan ibu-ibu yang disini adalah pengemasan hasil perikanan. Itu yang sudah berbentuk pentol ikan tuna ataupun juga naget ikan tuna. Nah, kemudian itu nanti kita juga ada kemitraan dari Universitas Berwijaya yang disitu ada pembelajaran untuk cara mengemas ataupun juga cara membuat logo dan sebagainya. Sehingga kami ke depannya nanti bisa membuat sendiri dan bisa produksi sendiri yang terkait dengan pengemasan. Tapi kalau produk olahnya, Alhamdulillah warga masyarakat sidem, khususnya ibu-ibu, sudah bisa dipasarkan seperti itu. Pelatihan produk hasil laut atau olahan ikan berupa nugget ini merupakan salah satu dari beberapa kegiatan program CSR PT. PJB Unit Pembangkitan Berantas tahun 2014 hingga 2017, yaitu di bidang pembuatan produk penunjang wisata. Peserta pelatihan yang dinominasi para ibu pesisir sidem ini begitu antusias dan semangat mengikuti kegiatan. Untuk pelatihan ini, karena ini juga kegiatan yang rutin, yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di wilayah kami, itu yang namanya PLTA ataupun juga PT. PJB Unit Pembangkitan Berantas. Ini ada semacam dana sosial atau CSR, itu yang biasa direalisasikan kepada warga masyarakat kami. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan seperti ini, dampak daripada warga masyarakat secara ekonomi, ini sudah mulai kelihatan terangkat seperti itu. Yang tadinya biasanya ibu-ibu ini kalau pada waktu tidak musim ikan ini ke ladang dan sebagainya, saat ini sudah banyak yang berjualan, karena wilayah pesisir ini sering dikunjungi oleh penonton dan harapan ke depan, kami nanti ada jalinan kerjasama yang lebih erat lagi terhadap perusahaan, karena di situ juga ada obyek yang patut dikembangkan untuk wisatawan tesidem, sehingga nanti secara menyeluruh wasgar masyarakat kami bisa mengelola jasa pariwisata yang ada di wilayah pesisir. Ada banyak hal yang dihasilkan dari program CSRPT PJB Unit Pembangitan Berantas di pesisir sidem pemirsa. Selain produk olahan ikan, hasil karya masyarakat pesisir sidem yang juga menjadi penunjang wisata sidem, yaitu aneka kerajinan seperti miniatur kapal. Kegiatan untuk masyarakat sidem sehari-harinya adalah yang pertama adalah nelayan, tapi di samping dari nelayan, setelah hasil nelayan itu setiap tahunnya hanya 6 bulan, akhirnya masyarakat sidem sepok darwis itu mempunyai kegiatan, masyarakat kami sangat kreatif dalam segi kegiatan untuk melaksanakan, untuk menyambung ekonominya setiap hari adalah membuat hiasan atau membuat kreatifnya, yaitu sebuah perahu nelayan yang berbentuk perahu kapal besar. Ini bahkan kemarin sudah dilakukan oleh warga kami, dipasarkan melalui pasar untuk bebas kemarin, sudah mencapai harga 2 juta per kapal untuk hiasan semarang sama ini. Dan yang kedua untuk ibu-ibu, itu sudah dilaksakan oleh Pak Darwis, Pak Darwis membentuk kegiatan semacam naget yang akan dilaksanakan oleh ibu-ibu yang ada di wilayah Pantai Sitem, juga bakso yang berasal dari ikan laut, ini yang dikelola oleh warga kami. Sebenarnya warga kami sangat peduli dengan nanyanya hasil laut, tapi selama ini saya mohon dengan pemerintah untuk bisa memasarkan hasil-hasil kreatif yang diselaskan oleh warga kami, khususnya warga Dugusidum di Samsun.